Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Nah gitu luar biasa sekali Ya karena sudah ada was disini silahkan untuk berdiri kembali Oke Luar biasa Sedang banget ya malam hari ini ya Tidak seperti biasanya karena ini ada kedatangan dari IBA IBA itu ibu-ibu batik asik Luar biasa Luar biasa Luar biasa Itu juga ada dari PBA ya Oke persatuan batok asik juga Luar biasa Silahkan diperkenalkan ini penonton dari mana saja ya Jeng Ya mungkin Pak Andre tadi bertanya ini Ibu-ibu IBA itu IBA bukan sedih ya Ibu-ibu ini keceriaan sekali Karena ini jauh-jauh dari Manokwari Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa disitu ada saudara Siapa? Bali Dali Rembang dan Juta Luar biasa Luar biasa sekali ya Luar biasa Bali juga Bali itu paling tiap hari nonton kesini ya Bali luar biasa Luar biasa sekali Dan Bali ini termasuk penonton paling banyak diseluruh Indonesia Betul Kalau tapi Sule dan Jujang ada yang berbeda malam hari ini Sahabat saya malam hari ini keliatan berbeda ya Oh iya iya Rambut bau Eh baru Rambut baru nih Baru Baru dipotong Dipotong banget loh Ini awalnya panjang deh terus dipotong Tapi ini wig Iya Enggak apa-apa udah menyatu sama kepala lo Belakangnya begitu Insya Allah nanti tahun depan kita copot wignya Iya Sekalian kita copot kepala Jangan dong Jangan dong Oke Andre pada malam hari ini kita harus semangat Karena malam hari ini adalah selasa malam rebuh Iya betul Dan ini hari ini adalah hari semangat sedunia Betul Betul dan juga tergabung dengan hari pacul sedunia Iya Dan Mari kita sambut bel ini ya Silahkan masuk Silahkan masuk Sekarang lagi Mulai persiapan untuk kesempurnaan cinta season 3 Wah Kesempurnaan cinta season 3 Wiss Itu lagu bagus sekali ya Oke ya Oke Terbawa malah saya jangan sampai kawah ya Makanya saya juga bikin single terbaru aja Oh ya judulnya apa? Susis juga manusia Wah Dari judulnya menarik tuh ya Bisa dilihat lah di sulit channel sudah ada ya Sudah ada ya Susis juga manusia ya Susis juga manusia Bisa dilihat di sulit channel ya sudah ada ya Kalian punya YouTube semuanya? Tercuma Ya kan? Kalau gak ada Gak ada suaranya Gak keluar nanti audionya Lagi yang ditahan Berbahaya Kemarin ada yang begini nonton Ditahan Ditahan Iya tiba-tiba keluarkan bahaya Udah Selamat bagi kalian semuanya luarnya Oke Henry Sebelum kita ngobrol-ngobrol Ya kita akan membacakan dulu info quiz Untuk pemirsa yang ada di rumah Yaitu quiz netconnect yang ada Akan dibacakan oleh bidadari surga yang ada disini Silahkan Oke Salah ya? Engga Bidadanya? Kamu Bidad Kocang Mana nih? Oke Nah ini Ini sekarang waktunya untuk netconnect berburu iPhone Aldi Aldi Bragi Aldi Bragi Bagi yang belum download aplikasi netconnect Segera download aplikasinya Oke Akan ada pertanyaan netconnect yang muncul di setiap awal segmen Jadi pastikan Kalian jangan sampai ketinggalan Jangan sampai ketinggalan Kalau sampai anda ketinggalan Bisa di mana? Anda bisa melihat di playstore ya Dan untuk setiap jauhan yang benar Akan mendapatkan Dan untuk setiap jauhan yang benar Akan mendapatkan poin yang akan diakumulasi di hari Minggu jam 12 malam Pokoknya semakin banyak aktivitas kalian di netconnect Maka akan semakin banyak juga poin kalian Oke Dan top skor Top skor terbanyak akan mendapatkan iPhone Iphone Luar biasa Untuk kalian juga yang ingin mengikuti quiz interaktif Kalian akan mendapatkan hadiah besar-besaran dari ini talkso Bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini Mana? Itu ada Nggak ada di sini tapi di TV ada Iya Di situ nggak ada Ini yang hebatnya terbisi masa kini Itu editor Di sini nggak ada tulisannya Di TV ada Itu ya Ya Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ririn Tentunya setelah pariwara berikut ini Di sini aja Jauh-jauh dari Bali Jauh-jauh dari Bali Tapi kamera nyorot semuanya Iya Makanya harus update status dulu Betul Update status itu penting sekali Penting sekali Kenapa? Iya Daripada makan kita mendingan update dulu Iya Bener Orang mau makan aja di foto dulu terus update Iya Makasih ketawanya ya Oke Buat Ririn Gimana Aldi dan juga anak-anak sehat selalu semuanya Sehat alhamdulillah baik Alhamdulillah Saya juga sehat walaupun nggak ditanya Iya Iya Tapi nggak masalah Iya Kalau orang itu harus pede ya Apa perlu aku tanya Oh tidak perlu Gimana Kang Zula sehat? Oh kalau itu mah sudah sehat selalu Keluarga Alhamdulillah masih jauh Karena saya di studio Keluarga saya di rumah sendiri Ya kan Sedang ya melihat Ririn ya Wuh Banget Kesempurnaan Cinta Sempurna banget lah Lagunya siapa dulu Kesempurnaan Cinta Iya Tapi kan Kesempurnaan Cinta tuh Akan tergeser dengan Sosis juga Menusia Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi Tapi ini ngomong-ngomong soal keluarga nih Apa sih rahasianya agar selalu kelihatan komplek Kompak Sampai Sampai Hati-hati nih malam Rabu nih Sampai 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 Wapanasan kalau malam Rabu Sampai Kompak Di Komplek Kemarin batminton jadi ban bin sa Sampai Gimana tuh Ririn Keluarganya kompak banget Mungkin menjadi inspirasi untuk keluarga yang lain Gimana caranya supaya kompak Apa Ya Yang pasti berkomunikasi terus kita coba untuk melihat kalau emang setiap anggota keluarga tuh memang gak ada yang sama gak ada, anak saya aja beda sama saya itu saya setuju makasih loh atas setujunya gak gak, gak bener kan oke semua, maksudnya kita ngeliat semua apa ya semua personality tuh oke, buat kita tuh semua unik, jadi ya itulah mudah-mudahan menjadikan kita kompak karena bisa menerima satu sama lain dengan keinginan yang sama apa ya, dengan segala ya pasti permasalahan ada tapi kita pengen nanti pada akhirnya happy, bikin semuanya happy the self improvement in this life is a move on the top oke, artinya jadi anak-anak itu sudah kelihatan belum bakatnya nah, itu artinya ya kalian bertanya ini sebetulnya kalau anak-anak sih, apa ya kayaknya enak deh di umur-umur mereka kayak masih kayak 5 tahun, 4 tahun ataupun Dira yang 17 tahun nih biar mereka bisa mengeksploririnya aja masing-masing gitu kita gak mencoba mengkotak-kotakan harus seperti apa gitu kayak Dira, Dira 17 tahun terus dia, sebenarnya dia suka gitu musik, dia punya bakat dia seneng nyanyi apa segala cuman kita gak harus menjadikan dia seperti apa, pengikut orang tuanya ternyata dia punya passion yang baik bapaknya pelawak gak harus jadi pelawak ya anaknya penyanyi anaknya pengen nyanyi ya sudah nyanyi saja yang kecil cita-citanya bengkel ya silahkan silahkan gak masalah jangan diatur-atur lah iya apalagi dia masih kecil-kecil banget dia jangan merasa menjadi orang tua yang pengen selalu dihormati santai aja kita dibawa ke arah yang lebih baik supaya kita ini mengambang mengambang-mengambang berkembang kalau mengambang kan enak set gitu ya daripada statis gitu kita gak ada komunikasi artinya itu filosofi oh oke oke banget silahkan mungkin pak beli dan mas taagung kalau tanya lagi ya makasih pak made ya kasih makasih made ini ririn kan katanya sedang persiapan untuk syuting lagu kesempurnaan bukan lagu bukan lagu sinetron sinetron syuting lagi sabar baru selasa udah tablet udah sayang jumat ngaco gini apa aja nih yang ririn sudah persiapkan lahir dan batin bagus bagus jadi serius banget gitu ya oh dia mas tinggi bukan serius stinky ya aku dulu ngefans soalnya sama stinky dulu masih SD ya masih SD banget mungkin kalau kenala dulu aku pasti manggilnya Om Om Andre gitu anak saya pala ngkong persiapannya apa aja persiapannya yang pasti biasa kalau untuk kesempurnaan cinta kita sebelum mulai pasti kita ada berdoa dulu ya production meeting terus preparation fitting reading terus ada skema skenario besarnya seperti apa gitu itu bagus banget memang dari sisi ceritanya juga ya itu dengan film ini apa namanya teleseri ya teleseri ini sangat mendukung sekali ini luar biasa memberikan yang positif kepada masyarakat terus memberikan royalti kepada anak saya terlebih terlebih Oh iya ya ada 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 yang nama ada di mana ya Turing 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 apa-apa Turing Turing naik motor iya cabai-cabai yang beda bukan cabe-cabai yang tapi kita riding bikers motor baik-baik itu asik iya apa ya 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 kalau naik bajunya enggak orangnya juga keren kalau naik motor bukan berarti semua cabe-cabean cabe-cabean itu yang melanggar aturan naik motor bertiga nah iya atas putih ini hitam itu air hitam biasanya di playoper itu Mas Sule kebetulan dari mana ini kita keliling Jawa kelihatan indahnya Indonesia Indonesia itu indah kalau kita tahu betapa indahnya Indonesia kita enggak tahu lagi yang namanya galau bro apaan mantap tapi mohon maaf kalau menurut anda ini kan biker sejati ya Alhamdulillah lihat dari tampangnya juga oke luar biasa tapi mohon maaf ini helmnya kok hello kitty ya kalau gagah kan gambar enggak gambar kucing ini minimal bagong kalau muka boleh garang muka boleh tampan tapi kan hati harus tetap bisa mencintai ya ya mencintai tapi kan bukan berarti hello kitty ya kan kenapa enggak hello dangdut gitu biar oke ya iya tapi memang ini kesukaan kamu hello kitty begini bukan sih pak bukan iya bukan kebetulan memang adanya ini Oh jangan-jangan ini properti ya berapa kata ada oleh-olehnya loh nih kebetulan dibawa oleh-oleh ya untuk-untuk oleh-oleh ya kan untuk-oleh dari Jawa dari Jawa masih tahu dari Jawa Najin-Najin bukan Najin-Najin dari Jawa Najin-Najin dari Najin jawab-jawab-jawab ini oleh-oleh bagus sekali nih Wah bisa terbang dong ini ini bisa jadi apa aja Pak kalau dari Jawa tuh minimal Jogja tuh batik masa sapu begini mah di pasar impresi banyak itu itu juga dari Jawa ini sapu bukan sembarang sapu Pak sapu apa ini bisa jadi Oh mengingatkan program dulu ya iya bener-bener ini mah bisa jadi apa aja Andre Oh iya Oh bisa jadi set pedang wos iya Coba Haruka jadi apa kalau aku jadi TK ini jadi apa Buat iya satu banyak ini jadi apa jadi apa jadi apa iya Coba oh sulap sulap ya iya oh sulap siapa tuh siadul siadul Haruka kenapa kenapa Maksudnya diorang rese nih ini orang rese nih ini orang rese nih ini orang rese nih hu lu kenapa jamuk lu rese siapa yang rese motor saya meledak pak udah rusak masih aja dipakai yang motor yang cemburu cemburu dulu nih kalau hitamnya diilangin ya lu kayak emang sur es lagi lo ngapain cemburu emang Haruka siapanya lu baru cidekan pak cidekan apaan cidekan baru PDKT ya kalau PDKT kan belum tentu jadi pacar kamu iya sebelum janur kuning melenoy itu mau dia kenapa sama dia motornya juga beda motor lo makan yang kemarin yang mau dijual iya mana mahal lagi 35 juta romantis pak romantis apaan rokok makan gratis loh dul ini si adul nih cemburu le jangan cemburu lah yuk bola 8 dulu gue kalau main beliar sama dia bukan bolanya yang masuk palanya dia yang masuk kan ini tamu sedih lagi sedih enggak bunyi-bunyi enggak apa-apa tuh lu sengaja lu ya tadi kan sama gue ngobrol dulu dulu ntar gue main trompet lu siapin ya kacau lu kecil-kecil beraku orang tua dikasih balsam lu laki kenapa di sedot sih pak bagus agak item sedot apa baru nempel aja udah panas lu nah sekarang gini aja kalau urusan haruka ngantriin dia itu gak masalah karena disuruh main-main dulu ntar mau kesini urusan lu apa disini juga nggak diakuin sama masyarakat sini nangis komplek sebelah sono lu nih cemburu burik burik kasih gantiin aja gua ganti motor lu cemburu berapa gua ganti motor lu yang rusak motornya berapa amplop lah amplop oke maaf ini kenapa pakainya kembali orang panik 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 dia mah jarangkan tarung tangan muka aja kembali tuh nih gua ganti semua lu kan pakainnya 35 juta gua tamahin 372 juta nih lebihnya besok anterin ke rumah motornya gue bayarin gue bayarin aja kasihan motor satu-satunya gak usah nangis lagi ntar gue main trompet lagi nih oke sudah ada Tora Budiman disini nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini disini aja penonton-penonton andre andre masih di ini talk show i love you baby danre kita sebelum ngobrol-ngobrol dengan Tora Budiman kami segenap kru ini talk show beserta tim bintit badan intelijen ini talk show dan juga para pemain serta kru kameramen dan juga pemain musik serta penonton yang hadir disini mengucapkan selamat kepada Tora Budiman yang sudah bertunangan hari ini Tora Budiman sudah wakak kait ya alhamdulillah bertunangan ya sama-sama ya udah jangan semua satu aja udah ini diwakilin aja lama waktunya abis nanti ya dan tunangan ini disponsori oleh material dadang koplak ya maaf pak belum ada sponsornya oh tenang dia akan menyusul nanti bagus setelah lu selesai nikahan baru masuk jadi gak jadi dong pak kalau gitu yang pentingkan happy ending ya kan nah ini setelah wakak kait ini kapan anda akan melangsungkan wakarapet ya wakarapet 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 apalagi pak wakarapet menikah menikah wakak kait itu tunangan wakarapet menikah pisah itu wakado bret punya anak wakado brang kalau jomblo gak punya apa-apa wakacian silahkan dijawab kapan ini melangsungkan wakarapet insya Allah secepatnya doain aja kalau udah jomblo ya kan gak punya pacar diem aja di rumah gak kemana-mana itu namanya wah kacau loh ini udah jomblo udah jomblo kurapan itu namanya waujang ini ngomong-ngomong soal tunangan katanya konsep pernikahannya nanti mau alat tempo dulu gitu ya katanya kata siapa pak kata saya pengen pengennya sih sebenarnya vibe tempatnya itu pengennya seperti tempo dulu cuman konsep untuk bajunya tetap adat Sunda karena kan aku sama dia Sunda Sunda kenapa pengen tempo dulu karena Indonesia tempo dulu indah sekali ternyata iya betul sekali apalagi bapak kan dulu orang-orang dulu ya pak itu jaman dulu jaman sekitar 70-an ya itu bunderan H itu itu bunder bener ya masih iya bunder masih asri patung pancoren pak ya masih begitu nunjuk masih monas monas ya bagus pancoren udah nganunjuk sekarang tangannya udah cantengan tunjuk terus musik di semen lagi iya bagus udah sampai mana nih persiapannya nih sudah sampai mana sudah nyiap-nyiapin undangan minta alamat ke Pak Andre tiga pas Sule insyaallah saya sudah menyiapkan kostum untuk hadir nanti di pernikahan anda bener pak spesial itu spesial kostum senam sama hulak tempo dulu pak tempo dulu iya senam SKJ kan tempo dulu oh upil tapi lu kemarin udah minta alamatnya Sule udah susah alamatnya kasih ke gua aja kan kan tinggalnya sama gua jadi kasih ke gua aja ngontrak emang pak iya orang kaya loh pak iya saya mah orang yang orang kaya tapi tetep sederhana makanya nginep di tempat anda berarti bapak orang kaya? enggak sih biasa aja jadi di garasi saya tuh saya bikin petakan aja buat dia segini segini aja nih satu meter ke dua meter tapi dalem iya bapak jadi iya malahan dia mah kurang ajar orangnya ayo tinggal pesenisannya kadang gitu iya nah Ririn yang sudah lebih dahulu melakukan pernikahan mungkin ada tips kepada Tara supaya tidak stress menjangan menjangan ya kalau lebih dahulu kayaknya mas nanti lebih dahulu iya sih saya apa kan Sule kalau lebih dahulu saya saya 97 sudah mau 20 tahun waduh jadi enteng saja kalau mau menikah jangan dipikirkan nikah saja pikirin terus kalau kita punya biaya kita lakukan yang terbaik yang kita inginkan gak punya biaya jangan dipaksakan segitu aja saya juga gak ramai-ramai kok kok bapak gak membantu ya pak itu justru membantu anda minimal anda jadi kalau gak punya biaya jangan dipaksakan jangan dipaksakan lu panggil lu panggil Biona ajak sharing ngobrol karena biaya kan nah biaya itu ada yang kalau Biona gitu jadi bulat gak otaknya jadi bulat tapi benar kata Sule semampunya kita semampunya kita bilang sama calon istri kita bahwa yang saya miliki adalah ini apa adanya dan ini hasil jadi payah saya sendiri mudah-mudahan istri anda menghargai itu Alhamdulillah mudah-mudahan makasih hei 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 belum pak belum ya belum mau kemana Islamiraj kan masih jauh hahaha tapi ngomong-ngomong soal pernikahan ya katanya Tara ini lagi sayang banget sama motornya ya dibandingkan sama saya hahaha purusannya apa saya lagi sayang motor daripada sama bapak iya ya sama motor pak bapak kan motor sama mobilnya banyak maksudnya sama Gia saya lebih sayang sama calon istri saya dan luar biasa luar biasa kalo belum nikah gitu ya namun ya berarti anda termasuk sosis juga manusia hahaha itu omongan sebelum menikah wah ibu pengalaman kayaknya oh ibu pengalaman kenapa emang apa bu emang apa bu sebelum menikah saya menikah berbeda nanti akan merasakan kok loh hahaha hahaha ya harus begitu terus ya dipertahankan ya amin amin yang penting menganut prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin hahaha ini saya dengar dari gading omes orang-orang yang cinta sama otomotif ya lebih baik minta maaf daripada minta izin ya kalau minta izin belum tentu kalau minta maaf ya gila iya karena barangnya udah ada di depan kan sir diri marah-marah kok kenapa sih beli beli beginian maafin deh maafin deh maafin di kan barang udah ada barang udah ada daripada kita minta izin kan ini suami-suami modus begini nih Iya kan? Salah nih salah banget nih pake hati. Mamang. Kenapa ngejar-ngejar araba? Ini. Mangsa suikang. Minta-minta suara. Wah, masa? Mamang gak boleh begitu. Ini kan masih anak-anak di bawah sumur. Jangan dipaksa dong. Jangan-jangan mamang ini cemuru burik ya. Ini bubuk sekalian dari jalan saya udah panggil. Arafah, Arafah sini. Saya minta suaranya dong. Saya rekam gitu. Buat apa suara buat apa? Suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Baik. Nah, udah. Gitu aja. Gitu doang. Gitu aja. Tapi dipijak-pijak. Ini nanti juga saya minta Tara juga minta. Suara buat apa ini? Maksudnya buat radio? Atau buat apa gitu? Gini, jadi gini. Saya tuh kebetulan jadi tim sukses. Tim sukses. Tim sukses. Pemilihan apa? Ketua RT. RW RW RW. RT mah gak mau diganti. Ketua RW. Itu calon saya ini tim suksesnya Tatang Tangkil. Yang sebelahnya lumayan. Sama memat jengkol itu? Iya, iya. Terus? Ada itu Freddy Ngkol. Sebelahnya. Nah itu. Saya jadi tim sukses. Adeknya Ali Sarung. Nah, gitu. Saya lagi ngumpulin suara. Tandu lo emang. Jauh banget. Engkol ke Sarung. Engkol ke Sarung. Lo kenapa naward tau? Temanya. Aduh cemburu muncrat lo emang. Saya tuh lagi ngumpulin suara. Karena kuatanya sampai 100 suara lah. Baru bisa jadi ketua RW. Makanya saya kumpulin suara. Nanti Tara juga bisa ya. Rekaman suara. Minta suaranya aja. Dari suara direkam. Mamang. Ayahnya Mamang salah paham. Kalau suara dalam pemilihan itu melalui pencoblosan. Nanti dalam pemilihan. Bukan Mamang mengambil suaranya. Terus direkam. Terus rekaman itu buat apa. KPU juga gak bakalan menerima. Iya Mamang. Bener. Katanya. Datang Mamang tuh ke TPU. TPS. Datang ke TPS. Tiga. Tiga. Coblos. Mam. Tidak. Tidak. Coblos di situ. Jadi bukan. Katanya suruh ngumpulin suara. Bukan. Ngumpulin suara itu bukan suara. Ada suaranya. Tapi nanti kita dalam pencoblosan. Lagian kalau misalkan kita memilih itu tidak dipaksakan. Mamang harus memaksa kamu milih ini. Itu harus dari diri dia sendiri. Siapa yang bener. Menjadi seorang pemimpin. Bijaksana. Mengengkat rakyatnya. Itu yang mereka pilih dengan. Artisan Ubat sendiri. Ini padahal kalau. Kalau bisa menyumbangkan suaranya ke sini. Ya. Dapet bonus dari saya. Ini memang. Bener. Bonusnya bonus apa. Ah. Ini mah udah disiapin sama saya mah tuh. Nih. Pokoknya kalau misalkan satu suara. Langsung saya kasih. Mertabak. Hei. Mertabak. Hei. Mertabak. Hei. Memanis wajahnya. Everybody. Mertabak. One more time. Mertabak. Together. Mertabak. Semanis wajahnya. Mertabak. Itu. Satu suara. Ya. Tapi tetap salah. Kalau cara pemaksaan begitu. Jadi. Ya memang mendingan minta maaf sama Arapah. Sebelum nanti Arapah berubah jadi Iron Man. Ayo. Bahaya. Atau nggak kalau nggak mau minta maaf. Memang kasih apa kayak. Biar dia seneng gitu. Kasih matabak juga boleh. Matabak. Ini aja buat kamu. Itu aja. Ada yang lain mungkin. Ada. Ini mah buat. Kamu jadian ya. Yang kita ketemu di sop kaki. Oh iya bener. Saya kenal kaki meja itu ya. Bandu. Bandu. Ini makanan gurilem. Apa itu? Ini gurilem. Guri. Pelem. Hei. 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 Dimakan pake nasi juga sama Bapak. Dimakan bareng temen juga ya bisa. Di bareng jendirian ya apa lagi. Kuripas tersatanya nikmasi kami. Gurilem, Gurilemר, Gurilem. Gurilem, Gurilem, Gurilem. Buckle,ok? Gurilem. Gurilem, Gurilem. Gurilem, Gurilem. Hei. Sembilan vaportis dan mama Pahak. Gurilem. Gurilem, gurilem. Sudah ada apa disini. Nanti akan hadir siapa lagi yang datang pada malam hari ini. Tentunya pada malam ini akan spesial Kita akan hadir bintang tamu 100 orang Disini aja Oke Sudah ada Arafah disini Kita ngobrol-ngobrol sama Arafah ya Terima kasih Pak Umar Masama Pak Robet Mbak Arafah nih Ibu kamu titip foto sama kamu Katanya kamu harus foto bareng Sule lagi Iya Karena kemarin waktu kesini Gak sempat foto sama Sule Ditanya sama ibu Mana buktinya gitu ya Tapi sekarang ada Bang Tara Foto sama Bang Tara aja dah Jadi langsung pindah Jadi kayaknya lebih mendingan Bang Tara Bang Sule kan juga karismatik orangnya Gak apa-apa itu mah Kamu yang minta sama Tara Tapi ibu kamu yang minta ke saya Iya Ibu kamu lah Kamar saya kan ibu-ibu semua Sama anak-anaknya Cucunya juga Mana? Yaudah foto berdua kan bisa Minta foto satu-satu kan Minta boleh gak minta? Boleh ya minta Gak apa-apa Tapi bayar sih Bibi saja bayar Iya Bayar bang Sule berapa duit Saya mau pakai beras merah juga jalan Kalau urusan foto mah Masa harus bayar Nanti saya fotoin ya Iya ya Ada di rumah foto ronsen mau Nah ini gimana nih rasanya setelah menjadi terkenal dan banyak fansnya ini? Enak banyak fans Banyak haters juga banyak ya Iya ya Ada yang positif ada yang negatif itu bisa selalu berhubungan itu memang begitu Iya kayak batu baterai aja positif ada negatif ada Iya juga Gimana itu caranya tuh? Banyak fans enak gitu Kemana-mana Disukain gitu Ngelakuin apaan gitu Live Instagram penuh Rame Rame ya Iya Ratusan Aduh enak banget Endorsement ya dapat endorsement Endorsement enak Aduh Enak banget Ratusan enak buat Ratusan Kalau endorse Kalau endorse Sekali endorse bisa ratusan ribu Kalau jaga rental dua ribu sejam Capek Apa-apa dinikmati aja Tapi kan sekarang bisa lebih dari rental kan Iya lah Kamu ada yang endorse hijab itu banyak ya Hijab udah jadi brand ambasador Wow Salam buat mamahnya ya Ada perubahan yang sangat drastis enggak saat sekarang sudah banyak fansnya Kalau markir di UIN jadi saat pam UIN tahu gitu Oh Rafa jangan di gedung Pak disini aja biar seperti luarnya gitu Kalau dulu enggak begitu Enggak ya kalau dulu mah Sona gedung Lantai empat Lantai empat Kan capek ya Kalau dulu padahal gini doang Itu Kelas saya cuman satu matkul doang pak Sebentar Enggak enggak Lantai empat Lantai empat Kalau sekarang Pak saya cuman satu matkul nih Cuman minta tanda tangan dosen doang Iya iya boleh 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 Berarti berkah ya Terang dewasa lambat mamahnya ya Ya Terang dewasa Memangnya lagi 米 panku markirnya pak Buat satpamnya Kata ada juga ketukang parkir Lu kan berkah dari mamahnya Oh iya Nggak akan ada Arapa kalau nggak ada ibunya Oh iya 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 Untuk Kalo Lirin dan Tara gimana nih Ada fans yang fanatic gitu enggak Maksudnya banyak kok yang malah positif ya datangnya jatuhnya gitu mereka dan malah membuat perkumpulan justru mensupport karya-karya yang kita mau lakukan jadi lebih 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 rame lebih sampai lagi ke masyarakat justru kalau kita bisa menjaga hubungan baik jatuhnya malah sangat positif bisa jadi keluarga baru lagi gitu silaturahmi silaturahmi lagi ya jadi orang yang memotivasi kita juga setiap tahunnya kan pasti kita ingin menjadi orang yang lebih baik buat ya mereka kan mengidolakan kita jadi harus ada yang kita berikan juga kepada mereka sih iya iya betul sekali dan kita bisa besar seperti ini karena mereka juga ya salam buat mamahnya silahkan Pak Dodi Oke terima kasih Pak Yusman Arapah ini katanya sekarang kamu lagi coba les musik les apa les karbit atau apa iseng-iseng doang iseng-iseng doang jangan iseng loh kalau untuk berkarya tidak boleh iseng lanjutkan aja nggak apa-apa les musik apa les musik gitar tapi iseng-iseng doang abisnya tangannya pendek-pendek gitu nggak bisa kan sekarang mah ada extension disambung aja tangannya kalau main tangan rambut Pak itu mah ya kali aja ada tangan extension gitu kalau tangannya pendek jangan main gitar main apa suling eh suling-suling juga sama nekotalan pendek tutup sama jari-jari-jari malabang iya tapi kalau pendek mah nggak nyampe juga yaudah kalau itu keceretan naik tapi kamu harus bersyukur Arapah tangan kamu pendek kalau tangan kamu panjang tadi sangka maling mungkin tadi jarinya mungkin yang pendek jangan bener-bener jarinya yang pendek dengan tangannya yang pendek tangan pendek begini nah kamu les musik apa gitar sudah berapa lama les musiknya baru tiga kali pertemuan tiga kali pertemuan udah grip bisa aja dari enggak bisa apa-apa gitu apaan burunya main sendiri musik Arapah ngeliatin aja yang gini Pak cara mainnya ya Arapah juga ngerti ini cara mainnya kalau cuman ngeliatin ya udah nonton di YouTube aja ya tapi kan diajarin mungkin ini dari grip ini ada crescendo ada minor mayor general dan yang lain-lain nggak diajarin kayak begitu enggak jadi dia mau fa mau lagu apaan mau lagu ini ya udah nih ayo ikutin tapi dia main kan dia cepet ya kan Arapah bingung ya mana nih ya abis ini kemana nggak ngerti lagi udah jadi jadi Arapah yang nyanyi dia yang main gitar kamu cocoknya les vokal kalau begitu ya tarik suara iya tarik suara masa tarik nafas tarik suara ya pokal itu tarik suara kamu ada keinginan disitu nyanyi dari suaranya sih ada sih tapi kalau tarik suara takutnya yang denger malah tarik nafas yang apa-apa daripada yang denger tarik beca kan bingung coba aja dulu apa jangan-jangan pesimis harus dicoba dulu ajarin takut nanti malah makin banyak hatersnya apa-apa jangan dipikirin haters mah pikirin masa depan untuk melangkah ke depan itu les vokal mah sebenarnya mah gampang nada dasar aja dulu stinky dulu dia mah nggak les les padahal dulu kerja di bank tapi punya band kan luar biasa do re mi fa so la si do itu aja dulu latihan do re mi fa so la si do itu aja kalau Ririn sama Tara tertarik nggak untuk tarik suara akhirnya dunia musik lah mungkin di dunia musik punya boyband aja bumbar pak Bkdus Bkdpbc dulu 3G tapi sekarang udah 4G jadi nggak laku TBC takutnya bengek mulu ya lalu prinsipnya bikin main begitu sih motolo ayo kita bikin band tujuannya untuk bubar begitu prinsipnya tujuannya untuk ini dong saya pengen lantian vokal sama bapak mungkin Hai Nur Lela sukanya berlabuh mambo caca hatinya tak akan senang tidur pun tak tenang dengar bunyi gendang tapi ngomong-ngomong soal latihan vokal saya punya temen baik ya sama-sama musisi ya dan dia kita undang kesini surprise untuk kalian terutama Arafah yang berlatih vokal dia suka ini apanya namanya dirijen 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 ini adalah dia Erwin Gutawa Mas Erwin Halo habis jatuh ya ya habis jatuh Halo Mas Erwin Halo Mas baru pulang dari Bali katanya ya habis berjemur ya ya berjemur Alhamdulillah dideketi sama kura-kura saya pikir temennya Mas Erwin ini kan pimpinan apa namanya kompresor ya dari kata kompresor terus jadi kalbulator maaf dengan Mas Erwin siapa Erwin ketawa nah ini bareng sama Jayen ini apanya hari ini aku karena kok giginya nggak ada satu ceritain ceritain oh mpong kata ah kemana 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 mau ditambang hahaha oke hari ini aku mau menyanyi dari Mas Erwin ketawa sama Haruka Oh sama Haruka Oh mau belajar sama Mas Erwin ya saya belajar selain nyanyi ya enggak nyopir juga saya juga nyipta lagu juga nyipta masalah juga tapi harukannya lagi nggak ada saya mau sendiri belajar atau nggak gini aja ini kebetulan ini juga mau belajar nih ya iya nggak apa-apa Ririn sama Tara boleh nggak mas Erwin oke boleh-boleh untuk mau menyanyi untuk Tara oh lagunya lagu apa ya akan menikai ya betul sekali jadi aku dari aku ya hampura 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 tidak apa yang matahWhen odpowiedCause sama ni saya ngar dia minum obat flu terus Oke silahkan Mas Erwin ketawa mungkin untuk Ya luar biasa sekali Mohon maaf yang sebelah kok ada dempak Tadi bagian propertinya malah ini panjang semua Silahkan kalau biasa seorang penyanyi kalau mempunyai vokal yang bagus suara yang bagus Jangan makan penggorengan Gorengan besar Gorengan Gopeng gorengan wajah Gopeng gorengan kurangi terus es kurangi terus kalau makan harus bayar itu penting sekali Apalagi di warteg ya restoran harus bayar ya Namanya Erwin ketawa jadi banyak ketawa Gopeng goreng 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 go Duh, mampus. Oke, pertama ambil nafas. Ambil nafas, di belakang. Oke, disini. Ambil nafas, ambil, ambil. Ambil, tarik. Ambil, ambil. 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 Nafas. Tarik, tarik, tarik. Nah, itu. Keluarin, keluarin. Ambul lagi. Ambul lagi. Keluarin. 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 Bagus. Tara, ambil. Keluarin. Ambil. Keluarin. Bagus. Arafah. Siapa ini? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ambil. Keluarin. Ambil. Keluarin. Bagus. Rini? Subahanawa. Awa, Awa. Awa. lo mengagumi apa-apa, lo mengagumi kok lo mengahong-ahong aja tentang-entang dia sendiri, jangan gitu Maaf Bintang masih Scorpio? Masih, masih inget ya pak ya Bagaimana apa emang mas? Mantang majikan tadi Ambil suara Ambil nafas Tarik Lepas Tarik Tarik Tarik, tarik Tarik, tarik Tarik, gua lepas loh nanti kami Tarik Lepas Mas Andri Ambil Tarik Itu penting Pernapasan itu penting Untuk penyanyi Bernyanyi Bernyanyi Karena menyanyi itu menggunakan nafas Nah penting Ambil lagi Terus Ambil Jadi Perlu Perlu kita harus Karena penyanyi menggunakan nafas Betul Kalau tidak terakhir Berna Berna Betik lari Nah mas Erwin juga sama? Oh pasti Siap hari begitu Kasihan Kelarin Kelarin Lama 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 banget Ini Berarti mas Erwin ini gak ngajarin vokal enggak? Eh Saya ngajarin Doh ketawa Doh ketawa Ya saya ngajarin apa aja Saya fleksibel Di kartu nama saya malah sunat masal Saya juga terima Ya mulai dari intro dulu ya Rias jendasan Rias jendasan Memang ini siapa Bu? Ini kan pelatih Kompester Ini orang loh Mbak bukan kambing Masa dikasih rumput begitu? Ini siapa Emak? Apa? Oleh Mbak berkana tuh men ketawa Biasanya gak bisa ketawa Bisa gak bisa ketawa Awa jahitan lepas Abis disuntik nih Ini anak buah paling menyusahkan Anak buah Anak buah saya Setiap latihan Sudah nyariin rumput Setiap latihan Sudah nyariin rumput Sini. Lantas ngajarnya gak bener. Eh eh eh. Kamu ngapain disini? Ngajar ini. Kok berani-beraninya kamu mau ngajar? Ya ingin belajar sebelum buka cabang. Kamu gak ngomong aku, gue gak ngiler kamu. Ingin buka cabang maksudnya. Cabang apa? Paul, Paul. Jelasin, jelasin. Jelasin, ini mau ngelatih apa? Namanya siapa? Paul. Erwin ketawa. Ya maaf aja. Maaf, maaf. Gak usah gak maaf, kamu mulutmu udah maaf. Ini pelatih vokal yang bener tuh ini. Ini kan pelatihnya Ruka. Saya udah gak ngelatih nyanyi yuk mas. Latih apa syaratnya? Sekarang jamu ya? Jualan jamu. Jualan jamu. Jualan jamu. Latih lah. Ini anak buah saya ini. Ayo. Hah? Cek, 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 cek. Itu bukan mik. Itu papau. Mendingan. Masih. Apa? Duh. Daduh, daduh. Satu tahun. Satu tahun napalnya cuman duk. Enggak nanya. Enggak nanya. Aduh. Setiap masuk duk. Coba kalau Mbak Beka biar mereka bisa belajar juga. Gimana kalau kolaborasi Mbak Beka ngajarin vokalnya musiknya Mas Erwin. Gimana? Direktur. Kamu nyuleng aja ya? Pernah ketelen dua mau lain. Ini pernah nyuleng. Tembus dari sini. Tembus. Tembus dari sini. Tembus. Tembus dari sini. Tembus. Gimana? 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 Coba, coba Mbak Berka. Ada. Masih ingat gak? Duh. Apa? Duh. Duh. Terselah mau diajarin yang mana? Itu. Sekalian aja semuanya. Oh ini semuanya. Mereka mau belajar nyanyi. Itu gambar apa orang? Ini orang? Orang. 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 Dari mana? Genta. Genta. Hempura. 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 Ya udah ayo. Ayo. Hompong. Masih. Ayo. Ikut semua ikut. Buatlah. Ayo. famille. 구� suit. Ou 1994. C Obs hoffe NG M4. Ou佐 Factory. Boatlah. Gimana? Dame. Dari mana? Nasiu Xus. awake. Kana? PH muutama. Mereka pengen gaywa . Terima kasih. 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 Kalau salamannya gimana Pak? Salam persahabatan. Selalu bahagia. Selamat. Gimana? Sehat? Sehat. Salam Cooper. Salam Cooper. Oke baik. Terima kasih sudah mengundang saya kembali kesini. Ini satu kebahagiaan buat saya pribadi. Karena acara ini sangat ditonton banyak orang. Sehingga saya begitu antusiasme mendatangi acara ini. Ya makasih. Oke Pak Mario ini kita akan berbicara tentang waktu. Nah mereka ini termasuk orang-orang yang sangat sibuk. Yang susah untuk membagi waktu antara keluarga. Antara pekerjaan, teman, sahabat, dan lain-lain. Mungkin Pak Mario bisa memaparkan tentang membagi waktu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Sama-sama. Sudah boleh mulai? Boleh. Baik. Sahabat, baper. Dimanapun boleh ada. Kita berbicara soal waktu, kebahagiaan, dan juga waktu. Ini sebuah sinergi yang sangat penting. Menurut Pak Mario, waktu. Baik. Kita bicara soal waktu. Kita harus tahu dulu arti dari waktu. Apa itu Pak? Waktu itu dari kata wak dan tu. Wak, jadi wak, itu artinya wak-wakgu, nasinya nasi jagung. Tu itu? Tu itu kata tunjuk. Tu. Jadi waktu itu adalah? Tu, wak-wakgu, nasinya nasi jagung. Bagaimana kita bisa mengatur waktu yang ideal, sehingga kita dan keluarga itu bisa tentram. Kita harus bisa membalans. Oh, membalans. Balancing, spurring. Oke. Jadi kita semua itu harus sesuai. Supaya seimbang antara mono, stereo gitu Pak. Iya, betul sekali. Tapi ada tips nggak Pak? Baik, saya selalu di rumah mengumpamakannya itu dengan bola. Bola. Oke. Gak sama lagu, biasanya suka sama lagu Pak. Ada. Ada. Bola, ini sebuah filosofi, dan ini pun udah lagunya. Bola kau terobos gawang cintaku. Ona sutra, ona sutra. Kita lupa makan, kalau bola ini adalah ini keluarga, ini waktu. Kita harus berdiri pada posisi tengah-tengah untuk mengetahui mana yang lebih prioritas atau mana yang lebih berat. Oke. Kita menggunakan teknik seperti ini. Itu namanya teknik apa? Timbangan. Tensi darah, bukan? Bukan, bukan. Ini teknik balancing ya. Oke. Wah, kolesterol nih. Nah, nah. Ini yang berat ya. Berarti yang berat yang ini. Yang berat yang ke bawah. Kalau ini enteng. Kalau ini enteng. Itu bagaimana hati ya. Oh iya. Gimana niatnya? Gimana niat? Kalau memang ini yang berat, ya kita sini. Seimbangkan. Supaya antara waktu dan keluarga itu bisa sinkron. Oke. Jangan pernah membeda-bedakan mana keluarga, mana waktu. Dan mundur-mundur, Bapak sepasang. Maaf, ada orang bahaya. Seperti itu ya. Jadi ada lagi gak yang harus Bapak? Sampaikan. Sementara belum dulu dulu. Jule ini orang yang humoris. Kalau humoris itu sangat penting dalam keluarga. Ya. Karena kalau seseorang kepala keluarga yang humoris. Ya. Mudah-mudahan keluarganya pun selalu tenteran dan happy. Dan bisa membagi waktu dengan kehumoran itu, Pak? Bisa. Oke. Bisa. Ada contohnya? Contoh, sentar. Ada bola? Tadi itu ada apa? Udah, Pak. Kan itu punya Bapak? Udah, Pak. Ini anggap ini keluarga. Itu bola. Itu bola. Seolah. Ini sekarang dari sekarang dululah. Yang berat apa yang di atas paling bawah? Tadi Bapak ke atas bilang berat lagi. Yang berat pasti yang tidak bisa diangkat. Coba dicek dulu. Wuh, kolesterol. Badesan naik ke atas. Anda tahu ya. Iya, saya tahu. Kalau ini kita bukan menimbang. Iya. Tapi kita lempar. Oke. Itu keluarga yang dilempar? Iya. Seolah-olah. Iya. Seolah-olah. Jadi Bapak melemparkan keluarga sama melemparkan kegiatan waktu kerja? Iya. Kita menimbang. Oke. Wah, mana ya yang berat. Nah, kita berpikir dulu. Wah, mana ya keluarga apa? Waktu kerja ya? Iya, iya. Pak Mario, kok hari ini beda daripada yang lain ya? Iya, memang ini sebelumnya. Hari ini pemaparannya kok agak sedikit ngaco. Ini improvement. Oh, improvement ya. Jadi supaya jangan waktu itu terbuang dengan sia-sia. Setuju, setuju. Karena kalau sesuatu yang sudah terbuang, susah dipungut. Iya. Tapi kalau sudah dibuang, biasanya Pak, sampah juga ada yang di... Daurulang. Daurulang. Nah, itu artinya recovery. Oke. Jadi dalam kehidupan juga harus di-recovery. Iya, harusnya seperti itu. Ada contoh yang lain? Cycle, Pak. Cycle, Pak. Rekam, terik. Sesek nafas. Sesek nafas. Ini vlog, Pak. Itu untuk menyegarkan nafas. Untuk menyegarkan nafas. Oke. Untuk tamu, ada yang mau tanya? Boleh silahkan, Tara. Saya mau nanya, Pak. Biasanya kan gini. Kalau kita banyak bekerja, sebenarnya kita bekerja untuk keluarga. Jadi kadang-kadang waktu kita memang tersita, karena kita ingin keluarga kita tuh bahagia, Pak, nantinya. Baik. Bagus. Apa pertanyaannya? Ya, poinnya apa? Poinnya apa? Poinnya apa? Kepala keluarga itu memang sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi, menafkahi keluarga. Tapi ingat, ada satu hal yang paling penting di atas semuanya. Apa, Pak? Kedekatan kita kepada keluarga. Family is the improvement of the signs and the night of the brown. Pak Mario, terima kasih banyak, sudah hadir ini Tokso, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Mario. Terima kasih Pak Mario Sput, sudah memberikan motivasi. Boleh saya kasih tambahan? Boleh, boleh. Ingat, moto kita selalu, harta yang paling terindah adalah keluarga. Harta yang paling terindah adalah keluarga, mutiara paling indah adalah keluarga. Tapi di keluarga itu kadang-kadang kalau yang membuat bahagia itu ada di rumah piano gitu Pak ya. Nyanyi-nyanyi lagu piano sekali ya. Ini piano sebuah lagu favorit ya. Piano, mari main piano. Pak guru, ini apa namanya? Di sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cari apa Pak RT? Pak RT, celingak-celinguk begitu. Cari apa nih? Pak RT. Pak RT, cari apa nih? Wah, gak tau nih, Le. Oh, bodo amat. Ya, belum jawab, Le. Cari apa, Pak RT? Kok celingak-celinguk begitu? Wah, saya mau salaman dulu. Ya, silahkan. Aduh, capek banget nih di sini. Awas, besok kasih salam gue, asal amin. Indiana Jones nih. Nanya, Lolo. Tadi nanya diantepin, gue diem, katain nanya. Hah, liando. Tugas RT dikatakan berat enteng, dikatakan enteng berat. Iya sih. Bapak, warga banyak yang pada lapor bahwa di sini, ada apa nih? Apa? Ada apa? Percuma, Andre, ngedenger. Katanya di rumah Sule, ada seekor binatang yang bernama jirapa masuk ke sini. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jirapa tinggi, masuknya situ bagaimana? Jirapa mah tinggi, masuknya bagaimana? Ah, nggak tahu, bodo amat. Dia RT enak banget nih, ngonong ke rumah lu masuk sendiri gitu ya. Dia mah begitu orangnya. Maren aja suruh berhenti, dia mah nggak mau. Ketakut warga bayak. Nggak mungkin. Bayak, bayak. Nggak mungkin. Di sini ada jerapa, nggak mungkin. Jauh, Taman Sapari itu ada, di Bogor. Bon binatang. Di sini nggak mungkin. Nggak bisa, Le. Nggak bisa, Pak. Harus bertanggung jawab. Eh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada gantela. Rabun. Sangkutan di buang, Le. Oh no, sono, jauh. Wakilain budok doang, Rabun juga. PRT, nggak mungkin ini kayaknya salah paham. PRT, salah paham. Bukan salah paham, salah denger ini. Iya. Udah nggak denger kalau dia, Mak. Iya. Kemarin kan Pak Lura telpon. Makanya gue bawa jaring dan tambang gue bawa. Iya, saya mau ngasih tau dulu sama Pak RT. Bawasanya, saya kemarin telpon sama Pak Lura. Pak Lura kasih tau warga di sini. Bahwa saya akan kedatangan tamu. Stand up comedy. Namanya Arapa. Bukan Jerapa. Lu, gue, bagaimana sih gue belain masyarakat, gue belain. Namanya, lu. Bagus. Belainnya mau bagus, cuma salah. Makanya Kuping jangan ditembok. Ini gue bawa ke tambang. Apa urusannya Kuping sama Tambang coba? Jadi gue mau tangkap, maksud gue gue mau kembalikan lagi ke tempatnya. Ya bagaimana mau nangkap? Orang nggak ada jarak banyak di sini. Adanya Arapa, 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 Eh Sulaiman. Arapa, 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 Arapa. Arapa, perempuan. Jaring, gue ngajak. Emang gue sedia aja tuh jaring. Mana? Cobaan lu. Coba Arapa yang ngomong deh. Arapa aja kali yang ngomong deh. Ini yang disebut dengan semburu budeg nih. Kaso, 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 kaso. Kaso, Pak Rt. Pak Rt salah, Pak Rt. Pak Rt, tolong salah. Pak Rt, akuin aja kesalahan Pak Rt, bahwa ini bukan jerapa, tapi Arapa. Apanya lu? Apanya lu? Dengan Pak Rt. Lehernya panjang. Iya. Orang-orang juga tahu lehernya panjang, namanya juga jara apa. Paling pendek lo singa. Emang bener, nih. Aku kenal punya Atang lu, Ma. Dengan Pak Rt, besok SK aja yuk bareng, yuk. Bahagak. Tuh, apanya katanya. Gue nggak perlu bayaran, Le. Bener-bener lah. Yang ngomongin bayaran siapa? Nah, aduh. Gombela warga. Bagus, niatnya bagus. Cuman salah kupingnya. Kena warga banyak yang lapar sama gue. Lapor, lapar. Lapor sama kurang makan, lapar. Banyak ini ngasih tahu. Iya, lapar. Jadi, Pertek, dia bilang. Di rumah si Culek. Balik lagi ceritanya. Gak ada, yang ada Arapa. Stand up komedi. Di komik. Ak-koko. Amimi ak. Pelawak. Si Pertek, Pertek. Susah sih. Pertek. Susah kupingnya yang susah. Pertek. Deketin, deketin. Jadi, gini. Yang datang itu bukan jerapa binatang. Tapi, jerapa cantik. Jerapa harianti. Mbak Artis, salah. Jadi, nyalahin. Tadi dikasih tahu. Anapah, bukan jerapa. Masih ngeyel aja. Kuping dimasukin gang. Mau dipindahin. Balik lagi, balik lagi. Apa gue salah dengar kali ya? Bukan salah dengar. Pak Artek, ada yang salah. Di sini semua yang salah. Pak Artek bener. Namanya juga Artek. Bener, Pak Artek mah udah. Di sini salah. Bagus. Tuh, kan. Arapa. Kalau gitu bukan jerapa. Arapa. Kalau jerapa itu binatang. Emang binatang? Arapa. Kali gue bawa ginian. Iya, salah itu. Gak tahu, Pak. Arapa. Udah mulai nyambung nih. Arapa, bener. Enak ya? Arapa. Tuh. Ini salah-salah mulut sih lo. Saya emang bener. Dari tadi juga. Pertanya juga bener. Kupingnya yang mangpet. Iya, barangkali ya. Pakai barangkali. Yang laporan salah ya. Salah yang laporan. Iya lah. Yang lapor salah, Pertanya yang bener. Yang lapor sama gue. Iya, salah yang lapor. Pertanya yang bener. Iya, salah yang lapor. Pertanya yang bener. Iya, salah yang lapor. Pertanya yang bener. Makanya pakai yang begini. Di sini aja. Penonton, penonton! Andre! Kita bakar dulu semangat penontonnya. Biar lebih semangat lagi malam hari ini. Siap, Andre. Penonton, penonton! Andre! Jis, Jis! Kita bakar semangat! Jis, Jis! Jis! Cemangat saya di atas. Jis, Jis! Kami laporan saya di atas. Mari kita bakar semangat. Terima kasih Sama-sama Besok datang ke rumah saya ya Mau dikasih duit Pak Dre? Saya mau antren pulang lagi Oke Untuk semua bintang tamu for this night Apa proyek terdekat yang masih ingin kalian jalankan ya Selain yang sudah ada sekarang Iya kalau untuk sekarang Kalau aku konsentrasi dulu sih sama yang mau Sama yang akan mau dijalankan Soalnya pengen memberikan yang baik gitu Jadi biar energinya positif Enggak biar total Karena kan bagi waktu sama keluarga Antara pekerjaan aja itu juga bukan hal yang mudah Iya Gak kayak kalau misalnya masih single bisa total ya udah di luar rumah gitu Berkarya terus aku ini aku harus bener-bener bagi Jadi kalau udah disini udah disini dulu konsentrasi biar hasil pekerjaan juga baik Nice argument Yang jadi argument Argumentasi yang bagus Nice argument Arafah please Palingan yang buat sekarang-sekarang kayak mau nerbitin buku Mau bikin buku Iya tapi gak tau ada yang beli apa enggak ya Ada dong harus positif Ada dong Pesimis lagi Tapi kan kalau biasanya kalau di toko buku tuh ada satu sampel yang udah dibuka gitu Takutnya udah dibaca Ih gak jelas gak jadi gitu Ya kalau gak jadi dibalikin Iya Jadi gak ada yang beli Mendingan bikin aja dulu Kan itu berkarya Iya Karya itu pasti ada yang menghargai Iya Kamu sih terbayang-bayang haters terus Jangan dipikirin haters mah Anggap aja mereka itu yang menyayangi kita Gitu Kok gak tepuk tangan? Yaudah nanti dibeli ya bukunya Nah gitu Harus begitu Jadi kita tuh harus percaya diri Jangan lupa beli nanti single saya Sosis juga manusia Itu Masuk Itu Itu Gak apa-apa Jadi mau bikin buku apa ini kami ini? Buku Buku Bon Enggak buku-buku cerita Tapi ceritanya cerita Arafah Gak apa-apa Gak apa-apa daripada cerita tetangga kan nantinya Ujungnya ngomongin orang Bitnah Bitnah nantinya Bagus Tapi Arafah juga ngomongin tetangga Arafah di bukunya Gimana ya? Ngomongin tentang Tentangga Arafah Tapi positif kan? Gak apa-apa Enggak Negatif lagi Ya Maksudnya kalau negatif untuk memberikan inspirasi kepada orang sih gak masalah Iya Itu Berarti gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah lah gak apa-apa lah Kamu kayak yang Bingung mau ngapain gitu hidup ini Santai aja ya Yang jelas salam buat mamah kamu ya Kalau Tara Kamu mau ngapain? Lagi pengen main di dunia digital sih Seperti mas Sule Pengen bikin youtube channel Youtube channel Bagus Bagus Yaitu di dunia digital dulu sih palingan Kenapa anda tertarik di dunia digital gak? Karena kalau di dunia digital itu kan gak ada Merdeka sekali ya Banyak kebebasannya Tapi yang bisa bikin bermanfaat untuk orang Itu aja sih Memberikan manfaat kepada orang juga disitu Sudah bikin youtube channelnya? Kebetulan lagi mempersiapkan Jadi nanti silah bapak saya Oh siap mantap Untuk bantu pak Oh saya mau kasih bantu Tenang aja Subscribe 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 youtube saya Oh ada juga ya? Bapak ada? Baru mau buat Ada Andre juga ada Saya udah ada Andre Taulani videonya cuma 4 Namanya? Andre Taulani Ini official youtube channel subscribe Andre Andre youtube channel Andre manajemen Balkang Sule ATM Saya itu ATM Andre Taulani manajemen Andre Taulani manajemen Jadi tentang isinya tentang manajemen dia Di dalamnya itu Bangun rumah Mobil dibangun Mobil Fondasi Kan itu sebagai tutorial juga Gimana cara membangun mobil yang benar Nah lalu udah dibangun Jual Nah Ngemanage Jadi beli mobil itu Jangan hanya buat poyak-poyak Senang-senang Beli mobil Murah Set jual Mahal Itu bagus Bisnis Tepuk tangan buat saya Oke next question Apa yang ingin kalian lakukan dalam waktu dekat Sama kayak presenter dia Maksudnya Kan ada yang belum Yang udah terwujud Ada yang belum terwujud Aduh Misalnya Tahun ini udah bahagia banget Sudah bahagia ya Mungkin mau nonton barang saya gitu Enggak 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 Filmnya Ajis dong Oke kok Semua udah oke Alhamdulillah bersyukur Semua berjalan Berjalan Berencana Luarga bahagia ya Iya udah liburan bareng sama keluarga Terus udah Persiapan lagi Projek yang baru Juga mudah-mudahan lancar Maksudnya projek yang ini nih Kesempurnaan Cina Mudah-mudahan lancar Amin Ya safe energy Safe Semuanya lah Biar tetap bisa memberikan yang terbaik Safe energy Safe water Safe money Arapah Buku udah Endorse udah Menjadi orang terkenal Udah Terus mamahnya minta foto Udah Sekarang apalagi nih Arapah yang belum terwujud Dalam hidup kamu selama ini Yang belum terwujud Palingan Mau inian Mau bikin stiker yang keluarga Atau kayak yang di foto Mau stiker keluarga Yang di belakang mobil Oh yang ada gambar Kayak kampanye Yang ada gambar itu Mama Mama Papa Anak 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 Berarti mau punya keluarga Iya Pengen banget gitu Jadi kalau Kan Arapah dulu Punyanya motor Terus Abis itu Ngeliatnya Kalau ada mobil itu Iya enak banget itu mobil Emak Bapak Anak Anak Gitu Gitu Di motor juga bisa ditempelin Tapi susah Di motor bisa Masa ngebalik ini Sparkbor gini sih Anaknya di bawah Belakang Gini Nggak kelihatan Iya tempel aja dulu Sementara Bahagia sederhana Tapi kan mobil juga Udah ada Nggak ada lagi Nanti Maksudnya beli stikernya dulu Amin Amin Stikern dulu Baru mobil Baru tempel Baru tempel Mama ada disitu Ada Salam buat Mama Apa nih Yang belum terbujud Kamu jadi fotografer Sudah Otomotif Sudah Jadi komedian Sudah Aktor Sudah Aktor Sudah Fitness Sudah Amin Mau apa Kamu ini Umrah bareng Papa Bunda Mama Semua keluarga Itu yang Mau Belum terwujud Luar biasa Tolong Tolong Ada yang minta tolong Keluar dia Pak Papa siapa Tau-tau datang Tau-tau begini Iya Seri Yang dikomit-komit Wiro Tableng Papa mau sulap Saya adalah Wiro Sambel Wiro Sambel Tadi Tadi ada suara teriak-teriak Saya naluri Seorang Eh sabar Sabar Mana Mana Gasbarnya ketinggian Pak Disini Pak Disini Pak Enggak Tapi di rumah saya Enggak ada penjahat Enggak Yang ambil penjahitan Tapi kita cek aja Coba Dilihat Mungkin sepatu Ada di dalam Wiro Sambel Berapa orang Kalau Mas Mas Kalau mau lukin cabai ini Mas Saya mau makan Saya jauh-jauh dari Saya jauh-jauh Ada suara Tidak dari Gua gambar Terus cuma Hanya suruh Nyambel Tolong Mas Mas Minta tolong Bukan berarti ada penjahat Dia mau minta tolong Cuman dia agak lebay Orangnya ditolong Tolong Gitu Dia kan vokalis Kalau enggak Pakai ulekan Keremus Mas Saya kuda Lumpeng Apa Saya jauh-jauh Mas Saya suruh Nyambel Aja Tolong Enggak Maksudnya Kan Mas juga Enggak ada Yang nyuruh Sebetulnya Mas juga denger Tolong datang Malah marah-marah Kesini Tapi nalurinya Seorang pendekar Yang 1400 tahun Ketemu keluarga Saya disitu Kalau memang Mas ini naluri Menolong orang Ya tolong dong Ulekin Nih udah banyak Campe-campeannya juga Maksudnya Wiro sambel Tuh kan gaduh-gaduh Apa Nah itu berarti Ucapan Ucapan doa Itu benar berarti Tadi ngomong Wiro sambel Nih yang datang Sambel Tuh pas Tuh pas Ada ulekannya Ada ulekannya Eh pake lagi Kayak agung kiwi Nah itu pas tuh Wiro sambel Pas pas Kebalik dong Di belakang Wiro sambel Sudah Udah nyantel disitu Ya mas Wiro sambel Lies Hekup Cukup Mana Gak ada Kok belum lembut Cukup melelahkan sekarang Mencerat Ajak Jambel japur Jambelnya di japur Aku disuluh ke dapur berdua Loh Hei 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 Pikirannya Jangan yang Enggak Pendekar Pendekar Kalau kamu berdua Masuk sama saya Keluar jadi bertiga Lagian ibu juga Ngapain di dapur saya Ayo coba Ini dapur-dapur saya Rumah-rumah saya Kok tiba-tiba ibu ada di dapur saya Ngapain coba Ambil lombok Tuh Di rumah lombok abis Ngomong dong Kan ada tamu Di sini Ya kan dari belakang Aku memasukan Karena masih banyak tamu Makanya aku menyelunduk Kamu mau foto Mas saya Mau Mamahnya bukan Bukan Oh bukan Gak usah Gak usah Ya di dapur aja Terus gimana saya Ini dibawa aja Dibantuin ya Malah yang diulet Ini sampelnya Isinya Mari Dilosap Saya baru Sadar loh Kalau kita seharian Suiting Kuis Eh Eh Apaan Apaan Kuis Main game Gitu dong Masuk Kuis Oke Sekarang kita akan Masuk ke Game Setebak Lagu Oke 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 Andre Kita akan dibagi dua Tim A Tim B Tim A Tara Dan Ririn Dan Tim B Adalah Arapah Dan Andre Oke ya Setelah sini Arapah Sini Oke Giant Come here Oke Hampuran 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 Siapa yang ngajak Wah Jayang kalau begitu Mari kita bermain game Jayang Hampuran Hampuran Oke Oke Selamat datang Bu Susi Ini kebanggaan buat kita ya Terima kasih Bukan bawa ikan Kalau bener Bu Susi Coba Bu Sebutkan Nama lima ikan Oke Silahkan untuk tim A Yaitu Tara sama Ririn Oke Ada bell atau Ada bellnya ini disini Anda ngeliat aja Oke Ini sebelah sini Nah itu Di bunyiin Tawa Oke Silahkan Anda di bunyiin Mas mencet apa Bell Masih disini Bellnya Masih disini Baru 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 Coba Neng Neng Lagi-lagi Lu berarti Jang Kan cuma satu bellnya Oh iya Oke Nanti Ya Kenta temen saya Akan menyanyikan Sebuah lagu Dan masing-masing Tim harus mendebak Judul Dari lagu Yang dinyanyikan Oleh Kang Rahmat Oke 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 Kenta 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 Hampu Hampu Untuk Tim A Oke Oke Silahkan Nyanyikan Oke Masuk 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 Sendiri Mencuci Cuci Baju Sendiri Cucu Mencuci Tim A Silahkan Tem Silahkan Atau Atau Oke Silahkan Masuk Masuk Sendiri Langku Tuju Lagu Langku 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 Yang nyanyi Caca Handicap Ayo Hanika Ange Ang Cuci Baju Sendiri Ang 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 angka ya angka apa angka togel udah nggak boleh angka-angka satu angka satu betul untuk timbe Udah dipindahin lagi tadi ya Aduh Baru tak apa-apa Baru Baru Oke Silahkan Saya merasa Yuka juga Manusia Punya Penyedak Hati Jangan Sampai Tekan pintu Pisau Melati Mohon maaf ya Ini yang nyanyi saya ngap ini Silahkan Dipunyiin dulu dong Neng Pak Roker juga manusia Roker juga manusia betul Dampak Untuk timbe Selanjutnya Lagu apakah ini Ini Oke Berada di dep Berada di depan Menggatalkan Apa artinya Mati Mati konslet Berada di depan Oke judulnya Kesempurnaan Kesempurnaan Satu Apa lagi B Satu Dua Tiga Tampai Kippur Masih Sampai K intensive Tahan buruk! Tentak belnya, belnya dulu Belnya! Lagi lagi, bagi lagi Apa? Sambal aduk! Betul! Tema! Yuk! 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 Hakimah! Jika! Deketak-deketak ikutlah! Budi gede! Berti! Besek! Kebayang! Bahagia! Amat! Bahagianya doang! Bahagianya doang! Maaf! Maaf, maaf, boleh diulangin lagi? Oke! Matiku! Adiku! Kambilan ia tak terkeya! Budi gede! Berita kebaya! Bahagia! Silahkan bisa rebutan! Tengok! Oke! Anda! Pak! Bahagia! Bahagia! Salah! Salah! Anda! Keterlaluan! Oke! Oke! salah ya ternyata yang betul adalah boneka India hatiku gembira riang tak terkira mendengar berita kabar dan bahagia boneka India itu coba Bapak dengerin dari dia ngomongin oke Arapah terima kasih 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 setiap hari semingat sampai terima kasih oke sabtu minggu kita akan menemani anda tentunya jam 5 sore dengan best of ini talk show iya jangan lupa juga besok kita akan berjumpa lagi mas ini ini talk show berikutnya kare terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih